Selamat sore Selamat sore Maaf kami bau sedikit contekan disini ya Oke selamat sore, saya Mirati Saya Nika, dan teman saya Mirati Sore ini kami mau bercerita sedikit tentang blog yang kami buat living loving.net Awalnya living loving.net ini kami buat Karena kami kesulitan untuk mencari blog atau situs lokal Yang merekomendasikan produk-produk lokal kreatif Khususnya home decor Nah kebetulan pada tahun 2012 setelah yang lalu Kami baru memutuskan berhenti dari pekerjaan kantoran kami dan pendidikan rumah Dan kami merasa ini jadi waktu yang tepat buat kami untuk membuat logo sama Karena dari segi waktu kami sudah lebih fleksibel Dan kami percaya blogging bisa mewujudkan passion kami dalam bidang kreatif Oke, jadi sejak saat itu kami mulai membangun living loving dari nol Dan akhirnya karena rumah kami berjauhan meskipun di Jakarta Dan waktu kami sering bentrok Jadi bisa dibilang sebagian besar aktivitas untuk living loving Hingga saat ini kami lakukan via online Chatting, email, apapun Jadi kalau teman-teman nih punya plan, project sama teman-temannya Dan belum dijadian Karena lokasi atau waktu Nah mendingan menggunakan teknologi internet semaksimal mungkin Karena menurut pengalaman kami itu sangat efektif dan efisien banget Nah, kembali ke living loving Living loving adalah blog berikut Yang membahas tentang hope record, bentuknya Interior, lalu ada juga DIY dan craft Serta hal-hal lainnya berhubungan dengan kreatif dan inspirasi yang tentunya kami sukai Dan kami gak cuma menampilkannya dalam bentuk customer photos saja Tapi beberapa kali kami juga menampilkannya dalam bentuk video yang Ya, kami coba kemas dalam bentuk yang semenarik Nah, bicara tentang karakteristik living loving Sebenarnya sih sesuai dengan referensi kami sih dalam mini produk atau desain Yaitu yang sepal, modern, dan shape Jadi kalau teman-teman mampir ke living loving Ya, teman-teman akan lihat kalau tampilan blog kami Dan bahasan-bahasan yang kami berikan Rata-rata memiliki 3 karakter tersebut Dan bicara soal produk Sebagian besar produk yang kami bahas di living loving itu lokal Karena memang selain itu alasan kami yang membuat blog Ya, itu juga menjadi bagian dari misi living loving Yaitu untuk mengembangkan, ikut membantu lah Mengembangkan dunia kreatif lokal Indonesia Dan Karena kami juga melihat banyak sekali ya produk-produk lokal kreatif sekarang yang Gak cuma punya kualitas yang baik Tapi juga desain yang bagus Misalnya Mata Timur Ada ya Lina Luna juga Ada Kandona Keramik dari Bandung Dan ya kalau mau gampang sih tinggal ke bawah Keberadaan spot market, di sekolah kanvas living, ada alum Ya mereka adalah beberapa produk desain Indonesia yang menurut kami Gak cuma punya kualitas yang baik Tapi juga punya desain yang bagus dan modern Dan Dan Menjadi Apa ya Menjadi kunjung kalau mau main bisnis di Indonesia itu Memang wajib berkembang sekali Dan Dengan living loving ini Kami berharap Ya dengan cerita-cerita yang kami tampilkan Bisa menginspirasi teman-teman Buat mengapresiasi pahlawan Indonesia Dan syukur-syukur mungkin bisa menginspirasi teman-teman Untuk membuat usaha kreatif sendiri Untuk mengenai apa itu living loving secara detail Dan apa yang sudah kami lakukan Akan kita sampaikan Oke untuk di living loving sendiri Bentuk dukungan kami terhadap industri kreatif lokal Gak cuma ngebahas rekomendasi produk aja Tapi kami juga Mengangkat sosok kreatif dibalik brand lokal Ini adalah sosok kreatif dibalik brand The Baby Birds Kalau misalnya ada tau Mereka yang entrepreneur dari Bandung Lalu ini adalah Milo Wayan Ayu Dia kreator Oja Mantra Yang membuat clutch dari bahannya Kakok Reset Lalu selain profil juga Kami mengangkat tentang loveliness Yaitu kunian yang memiliki interior menarik Dan menurut kami bisa menceritakan kepribadian pemiliknya Diharapkan bisa menginspirasi pembajak juga Untuk ya mungkin untuk mendekor rumah Atau gak cuma rumah sih ya Sebenarnya kamar kos juga bisa Atau hanya salah satu sudut di rumah Atau penerakan gak usah rumah sendiri juga bisa Selain itu kami juga memberikan rekomendasi toko Atau kafe atau tempat mekanik lainnya Yang pernah masuk salah satu diantaranya adalah Julrox Isminyak Bali Pabrik Tegel Kunci di Yogyakarta Lalu ada yang di kanan atas itu rumah peristirahatan di Pulau Mahut Di Bayah Jawa Barat Bagi kami, kami percaya kekuatan kolaborasi Dan kami senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman-teman Selama 10 bulan terakhir ini Karena bagi kami Mungkin kami bisa melakukannya sendiri Tapi we can be better if we work together with our readers and partners Ini contoh online collaboration Online yang pernah kami lakukan Dengan craft project bersama Gudili Ada boothnya juga di bawah Lalu ada DIY tutorial membuat rak majalah Dan resep simpel dari kontributor kami Selain itu kami juga membuat kolaborasi tapi secara offline juga Salah satunya adalah Crafty Weekend Giveaway Bekerjasama dengan Cottonwood Bed & Breakfast di Bandung Sama waktu itu lagi event Crafty Days sudah kucil Pemenangnya dapat handker isinya crafty staff dari crafter lokal Dan semuanya handmade Offline collaboration yang kedua adalah event Minutes to Midnight Outdoor Movie Party Yang kami kerjakan DIY dekornya Dan acaranya juga berkolaborasi dengan komunitas Screensavers Indonesia Idea Kreatif dan Sunday and Sunflowers Photography Bagi kami kami sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan teman-teman lain Jadi mari berkolaborasi, mari kita dukung industri kreatif lokal Dan mari berbagi inspirasi bersama lagi pelati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih